perkenalkan nama saya Widya Intawani saya dari Politeknik Negeri Jakarta jurusan teknik elektro program studi telekomunikasi disini saya akan mempresentasikan hasil jurnal kami bersama dengan rekan saya Dewi Putri Sari Nenggolan ada pun dosen pemimpin kami ada Bapak Rifki Fwadi Hasani dan Ibu Sri Danaryani ada pun latar belakang masalah dari judul jurnal yang kami susun yaitu dikarenakan sistem pembayaran tagian meteran air PDAM itu pada umumnya tidak dapat mengetahui jumlah volume air yang digunakan oleh karena itu seorang pengguna tidak dapat memantau pemakaian air PDAM mereka ada pun tujuan dari jurnal ini yaitu kita dapat merancang prototipe sistem pemantauan tagian meteran air PDAM berbasis komunikasi LORA dan melakukan pengujian nilai pengukuran water flow sensor ini hingga mendekati akurat dan dapat melakukan pengiriman data sensor dari LORA N-Node kepada LORA Gateway berikut adalah ilustrasi sistem alat yang kami buat dimana LORA yang digunakan bekerja pada frekuensi 923 MHz dan sistem yang kami buat ini terdiri dari LORA N-Node dan LORA Gateway LORA N-Node biasa disebut dengan LORA pengirim dan LORA Gateway disebut dengan LORA penerima nah prototipe sistem ini melakukan pengiriman data yang didapat dari water flow sensor yang dikontrol oleh Arduino Uno dan terhubung dengan LORA Shield Arduino Uno untuk ditransmisikan kepada LORA Shield for Raspberry Pi yang telah terintegrasi dengan Raspberry Pi sebagai gateway-nya agar dapat dihubungkan dengan Thinspeak untuk menampilkan data tagihan pembayaran ARPDAM namun sebelum masuk ke Thinspeak LORA Shield Raspberry Pi yang menjadi gateway akan berkomunikasi dengan PTN atau The Things Network yang merupakan sebuah LORA One Network Server yang digunakan untuk menampung data dari LORA Gateway sehingga dapat menampilkan data tagihan pembayaran ARPDAM pada Thinspeak ini adalah flowchart sistem mikrokontroller pengirim diawali dengan inisialisasi pada Arduino Uno kemudian water flow sensor membaca nilai data kemudian dikonversi dari nilai yang debit air menjadi volume air kemudian data yang didapatkan terdapat terbaca oleh LCD dan kemudian mengirimkan data ke LORA Gateway nah apabila data tidak dapat terkirim ke LORA Gateway maka dia akan kembali untuk membaca water flow sensor lagi dan mengkonversinya kemudian mengirimkan nah apabila data yang telah terkirim ke LORA Gateway maka melakukan pengiriman setiap waktu interval yang telah ditentukan oleh pemograman melakukan update token dan mengirim data selanjutnya sedangkan pada flowchart sistem penerima kita bisa lihat bahwa diawali dengan inisialisasi ID Gateway dan frekuensi yang telah ditentukan ada 923 MHz kemudian inisialisasi sambungan LORA Gateway dengan server The Things Network atau TTN nah apabila tidak terhubung dia akan kembali lagi menginisialisasi ID Gateway dan frekuensi yang ditentukan dan apabila terhubung maka TTN akan menerima data volume air kemudian TTN memproses data volume air selanjutnya TTN menampilkan data volume air pada layer application kemudian inisialisasi sambungan The Things Network dengan Things Peak dengan kode Outer Region dan Channel ID dan penyesuaian field data yang telah didaftarkan kemudian Things Peak melakukan visualisasi data numerik dan grafik nah apabila itu tidak dapat dilakukan maka akan kembali lagi menginisialisasi sambungan TTN dengan Things Peak nah apabila hal tersebut berhasil dilakukan maka Things Peak menampilkan data numerik dan grafik untuk volume air dan tagian air secara real time sehingga pengguna dapat memantau tagian pembayaran air PDAM berbasis komunikasi LoRa melalui Things Peak berikut adalah langkah-langkah penelitian yang telah kami lakukan berikut adalah skematik rangkaian mikrokontroller pengirim dimana Arduino Uno terintegrasi langsung dengan LoRa Sheet for Arduino Uno kemudian ada Waterflow Sensor dan LCD I2C berikut adalah device yang telah didaftarkan nah karena device LoRaWAN yang dipilih untuk terhubung ke dalam jaringan ini adalah ABP bisa kita lihat bahwa ada tulisan activation method ABP yaitu activation by personalization maka parameter yang digunakan atau yang diperlukan ABP adalah device address network session key dan application session key nah ketiga parameter parameter ini yang nantinya akan digunakan dan ditambahkan pada code Arduino IDE berikut adalah skematik rangkaian pada LoRa Gateway atau LoRa penerima kita bisa lihat bahwa Raspberry Pi itu terintegrasi langsung dengan LoRa GPS Head for Raspberry Pi dengan spesifikasi yaitu frekuensinya di 923 MHz lokasi latitude dan longitude diatur pada lokasi Politeknik Negeri Jakarta dan menggunakan IP network server 526283 250 nah kita bisa juga lihat bahwa ini adalah data-data yang masuk ke host atau data-data yang masuk ke LoRa Gateway yang diterima dari LoRa pengirim berikut adalah tampilan data terkirim dan data yang diterima tapi disini menjadi patokan utama kita sebagai pengujian adalah RSSI berikut adalah tampilan atau visualisasi data tagihan air pada ThinkSpeak dimana sebagai pengguna kita bisa memantau tagihan pembayaran air PDA-M melalui ThinkSpeak dan berikut adalah tampilan dari total volume air PDA-M dan tagihan pembayaran air PDA-M kita juga bisa melihat grafik pemakaian air yang telah kita gunakan berikut adalah hasil pengujian dimana pada tabel yang pertama yaitu data hasil pengujian kalibrasi volume air oleh Waterflow Sensor dan kita bisa melihat bahwa rumus yang tepat yang digunakan dan sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu pada rumus calc sama dengan NB Top Spend dikali 30 per 6,5 dimana 300 ml yang ditampilkan 341 ml menuang air 400 ml mendampilkan 423 ml air dan 500 ml 517 ml berikut berikut adalah data hasil pengujian kualitas sinyal LoRa dalam kondisi atau dalam keadaan lost dan non-loss nah dalam keadaan lost dari jarak 2 meter kita bisa lihat RSSI nya minus 43 dBm dan pada jarak 130 meter RSSI nya minus 76 dBm sedangkan pada dalam keadaan non line of sight kita bisa lihat jarak 2 meter saja RSSI nya sudah menjadi minus 56 dBm dan pada jarak 130 meter RSSI nya minus 94 dBm kemudian kita bisa lihat ini adalah data hasil pengujian kualitas sinyal LoRa pada keadaan gedung bertingkat kita bisa lihat dari lantai 1 ke lantai 2 RSSI nya minus 75 dBm dan dari lantai 1 ke lantai 3 minus 78 dBm kemudian ini adalah grafik hasil pengukuran RSSI dari pengiriman LoRa N-Note ke LoRa Gateway kita bisa lihat grafik tersebut nah ini adalah kesimpulan dari jurnal yang telah kami buat yang pertama yaitu nilai pengukuran waterflow sensor yang mendekati akurat yaitu menggunakan rumus kalibrasi dengan menghasilkan presentasi kesalahan sebesar 6,75% kemudian keberhasilan pembuatan application N-Note pada TTN oleh sistem microcontroller N-Note dapat mengirimkan data hasil sensing ke LoRa Gateway dapat dilihat dari nilai RSSI hasil pengujian kualitas sinyal pengiriman LoRa yaitu keadaan loss mencapai 130m dengan RSSI minus 76 dBm dan loss mencapai 130m dengan RSSI minus 94 dBm dan pada gedung bertingkat hingga lantai 3 mencapai 15m dengan RSSI minus 79 dBm dan yang ketiga rata-rata nilai kekuatan sinyal yang diterima atau RSSI oleh sistem penerima LoRa Gateway pada transmisi LoRa pada kondisi non-loss gedung bertingkat pada jarak 8m atau lantai 1 ke lantai 2 sebesar minus 73,5 dBm sedangkan pada kondisi non-loss gedung bertingkat pada jarak 15m sebesar minus 80,5 dBm demikian presentasi dari saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati